Dan bisa kita ke informasi berikutnya 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas jalan Raya Kalimalandur dan Sawit Jakarta Timur Pemudik memilih perjalanan malam untuk menghindari panas di siang hari 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas jalan Raya Kalimalandur dan Sawit Jakarta Timur pada Rabu Malam Perjalanan pada malam nampaknya menjadi hal favorit untuk pemudik sepeda motor Agar tidak mengalami panas terik pada siang hari Pemudik sengaja memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus mudik mendatang Sementara itu antrean ratusan kendaraan roda 2 juga terlihat di Lampu Merah Persimpangan Bekasi Cyberpark atau BCP Tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu Malam Para pemudik memilih menggunakan sepeda motor untuk menghemat biaya perjalanan Kepadatan arus lalu lintas di ruas arteri Kalimalandur diperkirakan akan terus terjadi Sementara puncak arus mudik diprediksi akan jatuh H-3 Tim Liputan Ainews melaporkan